Sekarang kita akan membahas tentang volume dan determinan di dalam sebuah ruang. Determinan dari sebuah ruang, di dalam sebuah ruang, itu terbentuk dari tiga vektor. Vektor A, B, dan C. Determinan vektor A, B, C. Vektor A adalah A1, A2, A3. Vektor B adalah B1, B2, B3. Vektor C adalah C1, C2, C3. Maka nilai determinannya itu adalah A1 dikali dengan B2, B3, C2, C3 min A2 dikali dengan determinan B1, B3, C1, C3 ditambah A3 dikali dengan determinan B1, B2, C1, C2. Oke, bagaimana melihatnya? Ini positif, ini negatif, dan ini positif, dan begitu seterusnya nanti kita bisa mengikuti. Tapi kita coba dengan baris pertama dulu cukup, maka yang pertama A1 ini kita ambil A1, kemudian yang ini kita coret, dan kita kalikan dengan determinan yang ini. Jadi A1 dikali dengan determinan B2, kemudian selanjutnya adalah min A2, maka caranya kurang lebih sama lagi A2nya kita ambil sini, lalu yang sejajarnya kita coret, maka tinggal determinan, kita ambil determinan yang ini. Jadi min A2 dikali dengan determinan B1, B3, C1, C3. Begitu ya. Oke, nah yang baru yang ketiganya caranya juga sama, seperti itu. Kita ambil A3nya, lalu yang sejajarnya atau yang sepelurusannya kita coret, lalu kita ambil determinannya. A3 dikalikan dengan determinan B1, B2, C1, C2. Oke, lalu semuanya dijumlahkan. Oke, seperti itu, maka kita akan mendapatkan nilai determinan A, B, C. Sejalan dengan yang luas, maka determinan dari tiga vektor, vektor A, vektor B, vektor C, itu akan membuat, akan bernilai sama dengan positif atau negatif dari volume parallele piped. Ini adalah nama fansi dari balok yang memiliki sisi miringnya berbentuk jajar genjang. Oke, jadi seperti ini. Ini akhirnya menjadi sebuah teorem. Secara geometrik, determinan A, B, C itu adalah volume yang terbentuk dari tiga vektor ini, dan secara umum dia mungkin akan membentuk parallele piped seperti ini. Oke, dan dengan bentuk vektor yang berbeda, nanti kita akan melihat volume yang juga terbentuknya secara berbeda. Terima kasih.